Terima kasih telah menonton! Inter bisa menggunakan striker itu sebagai bagian dari kesepakatan untuk Gleison Bremer. Ada juga peluang bagi pemain di Spanyol di mana Sevilla, Real Betis, dan Valencia semuanya tertarik. Inter mengerapkan representasi besar Nerazzurri di Torino hari Minggu. Akan ada pengikut tandang yang cukup besar karena pertandingan tidak terlalu jauh dari Milan. Selain itu, banyak penggemar Inter yang tinggal di wilayah Piedmont, Italia yang berbatasan dengan Lombardia. Itu berarti mereka dapat membeli tiket di bagian manapun dari stadion dan duduk di antara para penggemar Torino. Untuk alasan itu diharapkan Inter akan memiliki rekor jumlah penggemar di stadion pada Minggu Malam. Inter akan mengetahui hasil pertandingan rival perebutan gelar mereka pada saat mereka memulai pertandingan di Turin. Start pertama Robin Gosens mungkin harus menunggu hingga pertandingan Fiorentina. Ivan Perisic adalah favorit untuk mempertahankan tempatnya di tim untuk pertandingan di Piedmont dan kemudian dia akan membuat jalan akhir pekan depan melawan Fiorentina untuk mantan pemain Atalanta itu. Pasalnya, pelatih Inter ingin terus membangun kebugaran pertandingan Robin Gosens sebelum memulai pertandingan sejak menit pertama. Itu berarti dia mungkin akan diperkenalkan di babak kedua melawan Torino, tergantung pada bagaimana permainan berjalan dan bagaimana kinerja Ivan Perisic. Alessandro Costa Curta, Inter tak seharusnya merasa unggul usai laga Liverpool. Alessandro Costa Curta menjelaskan bagaimana AC Milan telah mengubah cara mereka menjalankan klub sehingga mereka tidak hanya merekrut pemain yang akan membawa kesuksesan jangka pendek ke klub, bahkan jika itu berhasil di Eropa. Di tingkat internasional, banyak hal telah berubah. Hari ini Milan didasarkan pada logika yang berkelanjutan, yang bagaimanapun juga telah menghasilkan ide-ide kemenangan. Sebelumnya, pemilik membolat-balik daftar dan menandatangani pemain emas. Untuk mendominasi di Eropa, itulah bedanya. Inter memang mengalahkan Liverpool 1-0 di Anfield pada selasa malam tetapi itu tidak cukup untuk membalikan kekalahan 2-0 yang mereka derita di lag pertama di San Siro. Mereka memimpin pada menit ke-60 setelah tendangan indah dari Lautaro Martinez, tetapi kartu merah Alexis Sanchez membuat kualifikasi tidak mungkin terjadi. Fabio Galante, saya akan mendukung Inter. Saya bisa melihat Gleison Bremer di Inter. Pertandingan ini menjanjikan akan sulit bagi keduanya, Inter, setelah tersingkir minggu ini dari Liga Champions, akan memfokuskan segalanya pada kejuaraan dan akan mencoba mengulangi kemenangan tahun lalu. Nera Zuri belum memainkan pertandingan melawan Bologna yang bisa membawa mereka kembali ke puncak klasemen, tetapi di Turin mereka harus berhati-hati. Tim Inzaghi harus mendapatkan kembali polesan yang baru-baru ini mereka tunjukkan telah hilang. Jika saya harus mengatakan 3 bulan lalu, saya tidak akan meragukan hasil pertandingan ini, tetapi sekarang berbeda. Inter, bagaimanapun, masih menjadi favorit Liga bagi saya meskipun fakta bahwa Milan dan Napoli telah menunjukkan bahwa mereka dekat. Ketika ditanya siapa di lapangan yang menurutnya akan menentukan, Fabio Galante menunjuk Edin Zeko dan Lautaro Martinez untuk Nera Zuri. Untuk Inter, saya akan mengatakan Zeko dan Lautaro, mereka berdua mencetak gol melawan Salernitana, tetapi juga barela dengan pergerakan ke depan yang dia buat. Melihat berbagai pertarungan di sekitar lapangan, Fabio Galante memberikan tip untuk back Torino Gleison Bremer yang akan menghadapi Edin Zeko. Antara Bremer dan Zeko pasti akan bentrok fisik. Kita telah melihat betapa sempurnanya sang back dalam meredam Vlahovic di derby. Lautaro Martinez kini memiliki dua gol utama yang ingin dicapai di intermusim ini. Sekarang setelah dia melepaskan monyet itu, ada dua hal yang ingin dia capai dengan peningkatan performanya baru-baru ini. Dia ingin mengakhiri musim dengan jumlah gol yang lebih tinggi dari musim sebelumnya di Inter. Yang terbaik sejauh ini adalah 21 sehingga dengan akhir yang kuat untuk kampanye dia bisa mencapai itu. Jika dia mencetak cukup banyak gol untuk mengalahkan rekornya, kemungkinan besar akan menghasilkan pencapaian gol kedua yaitu memberikan Scudetto lagi untuk Inter. Inter berharap untuk melanjutkan rekor head-to-head atas Torino. Jauh lebih baik daripada 36 yang berhasil dimenangkan Torino. Ada 49 hasil imbang antara kedua belah pihak selama bertahun-tahun. Inter adalah pemenangnya saat kedua tim bertemu di awal musim ini. Pertandingan sebelum Natal berakhir 1-0 untuk Nerazzurri dan back Belanda Denzel Dumfries yang mencetak gol untuk memberi timnya 3 poin. Torino memiliki musim yang positif secara keseluruhan di bawah Ivan Jurik tetapi mereka mulai merasa sulit untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan terakhir mereka terjadi pada 15 Januari melawan Genoa. Danilo D'Ambrosio difavoritkan untuk menggantikan Stefan de Vray melawan Torino. Sudah menjadi hal biasa bagi Danilo D'Ambrosio untuk menggantikan posisi back manapun yang cedera atau diskors untuk pertandingan apapun. Dia masuk menggantikan Stefan de Vray melawan Liverpool di Anfield pada selasa malam ketika pemain Belanda itu cedera. Dia tampil sangat baik dalam situasi sulit melawan salah satu serangan paling kuat di sepak bola Eropa. Ada kemungkinan cedera Stefan de Vray akan membuatnya absen pada pertandingan mendatang melawan tim Fiorentina Asuhan Vincenzo Italiano serta pertandingan melawan Torino pada minggu malam. Meski tersingkir dari UCL, Milan Skriniar tetap puji performa Inter. Sesaat setelah laga usai, Milan Skriniar sangat menyesali kegagalan Inter untuk lolos ke babak perempat final UCL. Namun Skriniar tetap memuji penampilan timnya yang diaklay menunjukkan karakter kuat sebagai sebuah tim. Kami sangat kecewa harus tersingkir dari kompetisi ini, tapi kami bisa pulang dengan kepala tegak. Kami tampil dengan menunjukkan karakter yang kuat sebagai sebuah tim, ujar Skriniar. Lebih lanjut Skriniar juga mengajak rekan-rekannya untuk melupakan kegagalan mereka di Champions League dan mengalihkan fokus ke Serie A dan Coppa Italia. Sekarang, kami harus fokus pada Liga dan Coppa Italia, performa ini akan membantu kami untuk terus berkembang, pungkasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!